Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dengan status tim terbaik kedua di klasemen runner-up kualifikasi Ronde 3. Timnas Indonesia mengungguli seteru tetangga, Malaysia dan Thailand, dalam klasemen akhir runner-up kualifikasi Piala Asia 2023. Dalam sistem kualifikasi ini, lima tim runner-up terbaik lolos mendampingi para juara grup keputaran final Piala Asia tahun depan. Pemimpin grup yang melaju secara beruntun dari A sampai F ialah Jordania, Palestina, Uzbekistan, India, Bahrain, dan Tajikistan. Sementara itu, peserta yang finis peringkat dua di setiap grup akan diadu lagi posisinya dalam klasemen virtual para runner-up. Timnas Indonesia sukses menjadi yang terbaik kedua di antara para runner-up. Armada Merah Putih mendulang enam poin dari tiga laga di grup A, seperti halnya Malaysia, Thailand, dan Hong Kong. Hanya Kyrgyzstan yang merauk poin lebih banyak dari tim-tim tersebut. Kyrgyzstan mencaplok tujuh angka berkat ukiran dua kemenangan dan satu imbang. Khusus timnas Indonesia, Witan Sulaiman Cez merauk dua kemenangan dan satu kalah. Catatan itu sama dengan milik Malaysia, Thailand, dan Hong Kong. Akan tetapi, tim Garuda jauh lebih baik dalam rapor selisih gol. Indonesia secara total menyarankan sembilan gol dan cuma kemasukan dua kali, artinya selisihnya adalah surplus tujuh gol. Di lain pihak, timnas Malaysia dengan poin yang sama mencetak delapan gol dan kemasukan empat kali, atau selisihnya di angka empat gol di grup A. Sementara itu, Thailand yang dipastikan lebih dulu lolos dari grup C membukukan surplus tiga, hasil dari membuat lima gol dan kebobolan dua kali. Catatan apik timnas Indonesia terjadi berkat kemenangan telak 7-0 atas Nepal dalam laga penentuan di Kuwait City, Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022 dini hari. Masing-masing gol dilesakkan Dimas Derajat, Witan Sulaiman, Fahruddin Arianto, Sadil Ramdhani, Elkan Bakngot, serta Marcelino Ferdinand. Sisanya, dua gol timnas lahir kala menumbangkan tuan rumah Kuwait 21 pada match day pertama tanggal 8 Juni tahun 2022. Adapun kebobolan yang diterima skuad Garuda terjadi akibat gol Yusef Nasser Kuwait, dan Yazan Al-Naymat Jordania. Satu-satunya tim runner-up yang tidak kebagian jatah lolos ke piala Asia 2023 ialah Filipina. Mereka digilas Palestina 04 pada partai terakhir sehingga cuma merauk empat angka di grup B keberhasilan ini membuat timnas Indonesia kembali tampil di piala Asia setelah 15 tahun absen. Laskar Merah Putih terakhir kali berpartisipasi di piala Asia pada 2007. Kala itu, Indonesia menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!